Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah AFC Futsal ASEAN CUP 2022, jadwal pertandingan hasil pertandingan kelas main sementara, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk menarik update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikut adalah hasil pertandingan MSD pertama dari Grup C hari Rabu 28 September 2022, Iran menang besar 5-0 dari Timnas Indonesia. Menteratu Partai Kedua, Lebanon, ditahan imbang Cina-VP dengan skor 1 sama. Berikut adalah hasil pertandingan dari Grup D hari Rabu 28 September 2022, Jepang harus takluk 1-2 dari Saudi Arabia. Di Partai Kedua, Vietnam, menang besar 5-1 dari Torea Selatan. Berikut adalah kelas main sementara MSD pertama dari Grup C, Iran, memimpin kelas main dengan Torea 3 poin, diikuti Lebanon 1 poin, Cina-Taipe 1 poin, dan Timnas Indonesia 0 poin. Berikut adalah kelas main sementara dari Grup D, Vietnam, memimpin kelas main dengan Torea 3 poin. Di peringkat kedua, Saudi Arabia dengan 3 poin, sementara itu Jepang dan Korea Selatan masing-masing 0 poin. Dari Grup A, Kuwait, memimpin kelas main dengan 3 poin bersama Thailand dengan 3 poin, Iraq dan Oman 0 poin. Dari Grup B, Uzbekistan, memimpin kelas main dengan 3 poin, diikuti Tajikistan 3 poin, meneratu Bahrain dan Turkmenistan 0 poin. Itu tadi adalah jadwal dan hasil pertandingan IFC Putsal ASEAN Cup 2022 matchday pertama hari Rabu 27 September 2022. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol nantiknya untuk mengetahui update terbaru dari Tare Sport. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.